selamat menikmati 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 Itulah yang disebut dengan kerja keras Dalam agama Islam, kita juga diajarkan untuk selalu bekerja keras Pandai-pandai memanfaatkan waktu agar kita bisa sukses, bisa berprestasi hidup di dunia sampai di akhirat kela Dalil perintah bekerja keras Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kulaya kaum yang malu ala makanatikum immi amil Fasaufataklamu Katakanlah, Hai kaungku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kela kamu akan mengetahui Surat Az-Zumar ayat 39 Nah, itu adalah dalil tentang perintah untuk bekerja keras Apabila kita mau bekerja keras, maka insya Allah kesuksesan akan kita dapat, prestasi akan kita rai Amin Berikut ini akan kita dicarakan tentang ciri-ciri orang yang bekerja keras Ciri-ciri atau bentuk-bentuk orang yang bersifat bekerja keras itu diantaranya adalah Tidak pemalas, tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya Atau bekerja tepat waktu Pantang mengeluh atau selalu bersemangat Tidak mudah putus asa Cekatan dalam bekerja serta mandiri tidak tergantung kepada orang lain Itu adalah ciri-ciri orang yang bekerja keras Nah, bagaimanakah agar kita itu bisa membiasakan diri untuk bisa menjadi pekerja yang keras? Ada caranya Berikut ini adalah cara-cara membiasakan diri bekerja keras Sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa Allah telah memerintahkan kita agar selalu bekerja keras Cara-cara yang bisa kita terapkan dalam bekerja keras ini Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar memiliki ciri-ciri Sifat orang yang bekerja keras Cara-caranya adalah dengan pembiasaan diri yang baik Pembiasaan diri sebagai pekerja keras itu diantaranya Yang pertama adalah kita meyakinkan diri kita bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan memuaskan Yang kedua, dengan meyakinkan diri kita bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia Daripada bergantung kepada orang lain Yang ketiga, kita gemar berlatih melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang Dengan tidak bermalas-malasan Yang keempat, dengan menekuni sesuatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah dan doa kepada Allah Yang kelima, kita tidak menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas yang ada Dampak positif orang yang bekerja keras Karena bekerja keras merupakan salah satu akhlak yang terpuji Maka bekerja keras itu mengandung dampak positif bagi orang yang selalu bekerja keras Dampak positifnya antara lain adalah Yang pertama, hasil kerja lebih memuaskan dan lebih berharga Yang kedua, terwujud pribadi yang tangguh, kuat, dan mandiri Yang ketiga, berpeluang dalam membantu orang lain Yang ketiga, tahan banting dan mudah untuk mencapai kesuksesan Yang kelima, kehadirannya lebih dibutuhkan oleh orang lain Yang keenam, dapat melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah selalu meridui usahanya Demikian tadi pembahasan kita tentang akhlak terpuji Pentingnya bekerja keras Baiklah anak-anak, tadi adalah materi kita kali ini Tidak ada tugas yang harus kalian lakukan ya Punya persen saja Nanti kalau sudah ada kesempatan kita bisa pelajaran secara luring Kita akan bahas kembali dengan lebih meretak kembali Karena ini masih jaring dengan waktu yang terbatas Jadi kita belum bisa ya Membahas dengan lebih mendekat Oke anak-anak Mari kita akhiri pelajaran materi kita kali ini Dengan membaca kamidalah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh